salam jumpa kembali di channel cara atasi ya guys kali ini kami akan mereview balitopia butterfly park bali dan juga flamingo beach club balinya balitopia butterfly park ini merupakan tempat wisata yang mengusung edukasi yang berkonsep Taman Kupu-kupu yang berlokasi di Pante Sabah Gianyar Bali dimana lokasinya ini menjadi satu lokasi dengan flamingo beach club Oh ya guys balitopia butterfly park ini buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 6 sore nah ini sudah sampai untuk tiket masuk tentunya akan lebih murah jika anda membeli via online yang dibanderol berkisar 67.000 rupiah untuk dewasa jika dibandingkan dengan membeli langsung di kontor dengan harganya berkisar 75.000 rupiah untuk dewasa dan 50.000 rupiah untuk anak-anak setelah anda membeli tiket masuk pada entering masuk pertama kali anda akan melalui sebuah area Mini Zoo walaupun dengan konsep Taman Kupu-kupu namun disini juga ternyata banyak koleksi hewan lainnya di area Mini Zoo ini anda akan melihat sekumpulan hewan rusa yang ada di dalam kandang maupun yang berkeliaran di jalan yang anda lalui selain itu anda akan melihat beberapa burung maleo dan burung meraki yang ada di sepanjang lintasan anda selamat menikmati selamat menikmati kemudian anda akan masuk di hamparan Taman nah disini ada beberapa tampak tempat bermain anak-anak dan burung yang dilepas di sepanjang Taman kemudian anda akan memasuki pintu gerbang Madagaskar seperti yang sudah kita ketahui bersama Madagaskar merupakan sebuah pulau yang terletak berseberangan dengan pantai timur benua Afrika bagian selatan di samudera India nah di Madagaskar ini sekitar 75% yang ada di Madagaskar bersifat endemik artinya tidak hidup di tempat lain di bumi ini nah disini setelah melalui gerbang pintu Madagaskar ini anda akan disuguhi hewan-hewan endemik dari Madagaskar seperti kura-kura dan yang menarik banyak pengunjung yaitu hewan lemur dan beberapa hewan lainnya yang berasal dari Madagaskar ya guys jika suka dengan video di channel kami jangan lupa tekan tombol subscribe tombol lonceng dan juga tombol like selamat menikmati selamat menikmati ya guys nah ini yang menjadi daya tarik utama sesuai konsepnya anda akan memasuki yang namanya Butterfly Dome pada area Butterfly Dome ini memiliki dua lantai dengan ruangan yang terbuka nah di area ini anda bisa berjalan melintas berputar di antara lantai 1 dan lantai 2 dengan nuansa alam berbagai jenis kubu-kubu yang berterbangan di sepanjang lintasan anda menurut info ada sekitar 15 jenis spesies kupu-kubu yang tersebar di Butterfly Dome ini disini biasanya akan ada pemandu yang sigap menjelaskan berbagai jenis kupu-kubu yang ada di area Butterfly Dome ini di dalam Butterfly Dome ini yang menurut info luasnya sekitar 1000 meter persegi pengunjung dapat dengan bebas berinteraksi langsung dan berfoto dengan ribuan kupu-kupu dengan aneka ragam bentuk dan warna berkeliling di Butter Dome ini anda hanya mengikuti jalur yang disediakan dan menghabiskan waktu kurang lebih 20 menit saja saat pertama kali masuk kita akan langsung disambut dengan bagian ruangan yang menunjukkan proses metamorfosis kupu-kupu dari bentuk ulat hingga kepompong namun disini kita tidak bisa masuk ke ruangannya hanya bisa melihat dari jendela saja nah di sepanjang lintasan dom ini anda bisa melihat kupu-kupu yang berterbangan jika anda datang di siang hari biasanya menurut info tugas saat siang hari kupu-kupu tampak sedikit karena siang hari kupu-kupu bersembunyi selain itu juga terdapat reptil yang disimpan dalam kaca maupun akuarium seperti koleksi ular kumbang dan lainnya yang dapat anda jumpai di sepanjang lintasan Butterfly Dome ini selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati